Intro Sahabat Kompas.com, seorang lansia berinisial HM, tewas dikeroyok oleh sejumlah warga di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada minggu 23 Januari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kabit Humaspolda Metro Jaya Kombespol Indra Zulpan menyebut HM tewas dikeroyok usai mobil yang dikendarainya sempat menyinggol pengendara motor. Ia kemudian diteriaki maling sehingga warga berbondong-bondong mengejar mobil tersebut dan menghakiminya saat laju kendaraan HM terhenti. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, ternyata HM bukanlah seorang pencuri. Pasalnya HM saat itu tengah mengendarai mobil miliknya sendiri. Zulpan menyebut petugas kepolisian sebenarnya sudah langsung datang ke TKP begitu mendapat informasi terkait dugaan pencurian. Menurutnya, anggota kepolisian saat itu belum dapat memastikan status pengemudi mobil tersebut. Oleh karena itu, petugas pun ikut mengejar mobil HM dari belakang karena ada yang meneriaki HM dengan sebutan maling. Setelah korban berhenti dan diserang, Zulpan menyebut polisi telah berusaha melerai aksi pengeroyokan tersebut. Kemudian, disitu petugas kepolisian melakukan langkah-langkah diantaranya tentunya yang pertama adalah mengamankan situasi, kemudian kita juga menduang korban. Kemudian kita mencari identitas korban, sehingga diketahui identitasnya seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian kita juga melakukan langkah membawa korban ini ke rumah sakit ya, ke RICM, walaupun akhirnya meninggal dunia. Kemudian kita melakukan cek analisa TKP berdasarkan CCTV yang ada. Kemudian juga kita melakukan penamanan barang bukti. Zulpan menjelaskan polisi telah melakukan penyelidikan dengan melakukan olah TKP dan memeriksa 14 orang. Hingga selasa pagi, polisi telah menetapkan 5 tersangka, yakni TJ, JI, RYN, MA, dan MJ. Kelima tersangka tersebut saat ini masih berusia 18 hingga 23 tahun. Kelima orang ini diantaranya adalah satu, inisialnya TJ, laki-laki, umur 21 tahun. Ini perannya adalah menendang mobil, kemudian juga menendang korban dengan menggunakan kaki kanan ke arah pinggang, kemudian juga menendang ke arah perut. Kemudian yang kedua adalah JI, ini laki-laki umur 23 tahun, perannya menendang, menggunakan kaki kanan ke bagian atas, tubuh korban dan kendaraan atau mobil. Atas insiden pengeraikan ini, keluarga HM pun menuntut keadilan pada pemerintah. Brina, putri korban pun mengaku tak terima lantaran sang ayah meninggal dalam keadaan mengenaskan. Ia berharap kasus meninggalnya sang ayah dapat diusut hingga tuntas. Tidak menerima, setelah menerima papa meninggal dalam keadaan dengan keadaan mengenaskan kayak gini gitu loh. Kita minta keadilan. Kalau udah meninggal gitu, kita dapat apa gitu loh. Bagaimana cara musuh tuntas ini, saya minta dengan saya, dengan para wartawan, kira-kira bisa bantu saya untuk memblok up. memblok up ini sampai ke pemerintah bisa bantu saya untuk memblok up semuanya. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com Jarnih melihat dunia. Jarnih melihat